Air laut, tiap tahun makin mendekat rumah penduduk, makin banyak keluarga terpaksa meninggalkan rumahnya. Generasi muda sekarang tidak tahu lagi bagaimana pemandangan di sini dulu. Separuk desa dulu ada di sana, sebelum permukaan air laut naik. Di sini dulunya juga ada rumah. Di dasar laut pasti masih ada sisa rumah. Desa di selatan Mauritania ini dikepung sungai di satu sisi, dan laut di sisi lainnya. Tidak banyak peluang bagi penduduknya. Infrastruktur juga minim. Warga harus mengungsi ke mana. Seinel Abidin bekerja di taman nasional dekat desa. Dia tahu persis masalahnya. Kalau kita bicara dengan warga, mereka bercerita tahun 80-an laut masih berjarak dua kilometer dari desa. Sekarang lihat saja, pemerintah sudah mengusahakan agar warga direlokasi ke kawasan aman. Tapi mereka menolak dan bilang, di sini tempat nenek moyang kami, dan kami tidak mau pindah dari sini. Sekarang makin sulit untuk bisa hidup dari bertani. Lahan makin sempit karena kadar garam di tanah meningkat. Tapi ada harapan baru dari taman nasional. Jika ada kebijakan yang tepat, akan tercipta peluang untuk sumber pendapatan baru. Beberapa tahun lalu, tidak ada yang peduli bahwa di taman nasional ada banyak spesies hewan. Kawasan ini sekarang kembali jadi tempat mengeram lebih dari 300 jenis burung. Ikan juga ada di sini. Babi hutan berkembang biak dengan nyaman karena tidak ada pemburu. Kawasan delta sekarang menjadi habitat unik. Campuran antara air tawar dan air laut. Melindungi alam menjadi langkah menguntungkan bagi warga desa. Target taman adalah renaturalisasi ekosistem dan memerangi kemiskinan. Warga bekerja secara tradisional, mereka tergantung pada alam. Ekonomi bertumpu pada perikanan dan pertanian. Ikan tilapia sedang dijemur. Listrik masih langka dan tidak ada lemari es. Untuk mengawetkannya, ikan dijemur di udara terbuka. Ikan ini dipasarkan ke seluruh Mauritania, bahkan sampai ke Senegal. Dulu, warga juga hidup dari pertanian. Sekarang, dengan perikanan, kami bisa mendapat pemasukan sepanjang tahun. Kami menarik keuntungan dari pintu air dan cekungan ini. 30 tahun silam ini adalah kawasan terlantar. Penyebabnya pembangunan bendungan ini pertengahan tahun 80-an untuk memasuk air tawar ke Senegal, Gambia, dan Mali. Taman Nasional waktu itu tidak mendapat pasokan air lagi. Pintu air ini dibangun dengan bantuan Bank Pembangunan Jerman KFB dan Perhimpunan Kerjasama Internasional GIZ. Tujuannya, mengimbangi gerakan air pasang dan surut sehingga air laut dan air tawar bercampur. Ini lahan ideal untuk ikan, dan ini kawasan lindung yang terdiri dari tiga cekungan. Selain lahan ini bagus untuk ikan, cekungan juga bagus untuk burung. Pengelola Taman Nasional menetapkan cona tertentu untuk perikanan. Para nelayan harus mematuhi aturan dan tidak menangkap ikan saat bertelur. Air tawar dan waduk juga membuat teratai kembali berkembang. Kawan perempuan turun ke kolam sampai tiga jam sehari untuk mengumpulkan umbi dan benih teratai. Dari biji teratai dibuat makanan khas, kus-kus. Setelah bendungan dibangun, sampai dua tahun lalu, kami tidak bisa memanen apapun. Sekarang, perlahan pulih dan teratai tumbuh lagi. Tahun lalu, mereka memanen enam ratus kilogram biji teratai. Cukup untuk makan keluarga, bahkan ada sisa yang bisa dijual. Sekarang mereka juga membuat kerajinan tangan. Perhiasan itu dipamerkan di desa tetangga untuk dijual. Ini manik-manik yang dibuat dari getah pohon. Kami mengajari mereka bagaimana menyadap getah tanpa merusak pohonnya. Zain El Abidin memonitor perairan setiap hari. Ahli biologi ini juga bisa mengemati tempat burung mengeram. Burung adalah binatang kesayangan saya. Hewan ini cantik dan menjadi indikator untuk lingkungan yang bersih. Kalau ada burung ada di sini, berarti tidak banyak pencemerawat. Burung memberi saya gairah untuk bekerja. Tidak ada negara di Afrika Barat lain yang punya habitat burung sebanyak ini di lahan yang relatif sempit, seperti di Taman Nasional Diawling. Inilah Taman Nasional yang tidak hanya melindungi alam dan lingkungan, melainkan juga menjadi sumber pendapatan bagi penduduk di sekitarnya. Taman Nasional Diawling. selamat menikmati